Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam cinta damai, salam satu rumpun buat kita semua Tidak lupa, saya selalu mendoakan semoga kita semua selalu sehat jasmani dan rohani Tidak kurang suatu apapun Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mereaksen sebuah video Kembali dari sebuah channel Youtube Genzer Production ya lor Genzer Production ini channel Youtube yang selalu membuat Sosial Experiment antara Indonesia dan Malaysia Banyak lagi Youtuber dari Indonesia dan Malaysia Yang selalu saya bilang Youtuber pemer satu Sebab mereka selalu membuat konten-konten edukasi antara Indonesia dan Malaysia Supaya baik-baik saja Intinya untuk melawan berita-berita huwak yang berada di sosial media Berita-berita toksin yang selalu memprovokasi antara Indonesia dan Malaysia Banyak Youtuber-Youtuber dari Indonesia dan Malaysia Supaya Indonesia dan Malaysia selalu cinta damai ya lor ya Seperti channel Youtube Genzer Production ini yang selalu membuat sosial eksperimen Pada konten saya yang lalu, saya membuat reaksen juga dari kontennya Genzer Production ini ya lor ya Tentang orang Indonesia berada di Malaysia itu gimana Merasa aman, nyaman, tentram atau tidak Nah sekarang giliran saya ingin mereaksen sebuah video Yang tanggapan orang Malaysia bagaimana tentang orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia Gimana keseruan video sosial eksperimen dari channel Youtube Genzer Production Jom kita tengok sama-sama Kita ni serumpun orang Melayu Indonesia orang Melayu Asal-usul kita pun tak jauh beza dia Okey Indonesia dengan Malaysia adalah serumpun di mana kebanyakan agama, budaya adalah Banyak persamaan antara satu sama lain Okey Assalamualaikum pada korang semua Kembali ke channel Genzer Production Aku dah lama betul tak buat video So hari ni macam yang aku janjikan pada korang semua First social experiment untuk channel ni Okey Aku ada buat voting sebelum ni Dan korang memilih topik apakah pandangan rakyat Malaysia tentang rakyat Indonesia So hari ni aku akan buat social experiment tu Untuk masyarakat luar sana tahu Khususnya pada orang Indonesia kat sana Tentang persepsi atau pandangan rakyat Malaysia tentang Indonesia So apa-apa pun pada korang semua yang baru sampai ke channel ni Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng tu Jangan lupa like, komen dan subscribe ya Jangan lupa yang menarik pada channel ni Let's go Assalamualaikum bang Kita orang ada buat social experiment Boleh record Boleh lah Alright Topik hari ni adalah persepsi rakyat Malaysia tentang Indonesia Okey First Dengan Indonesia apa yang terlintas dalam fikiran abang Kita sebut pasal Indonesia First thing apa yang terlintas dalam fikiran abang Push Push Sedara serumpun lah Kita satu rumpun Indonesia ni Lebih kurang sama dengan kita lah Kita satu rumpun yang sama Cuma bezanya Kebudayaan kita dengan kebudayaan ni lebih kurang sama Cuma materialiti lah beza Indonesia kalau sekarang ni jerebu Kalau sekarang ni jerebu Jerebu? Jerebu? Kita tahu kat Malaysia ni ramai orang Indonesia yang menetap dan bekerja So apa pandangan abang? Abang selesa atau tak kehadiran mereka dekat Malaysia ni? Kehadiran mereka dekat Malaysia Saya rasa benda tu kalau ikutkan mana-mana negara banyak je imigren Yang paling penting kita kena Diorang kena hormat tempat kita And at the same time kita pun kena hormat diorang Untuk kehadiran mereka ni Ada sepuluhnya selesa Ada sepuluhnya tak selesa Yang selesa tu yang masuk secara sah lah Secara pintu utama Bekerja secara yang elok lah Yang tak selesanya Pendatang tangan pijin lah Abang rasa selesa ke tak? Dengan kaya Indonesia yang ada kat sini Kalau kata sebagai seorang individu Dari sudut jahat ke baik ke Itu adalah individu Dia bukanlah atas satu-satu bangsa Kalau tak ada masalah saya Buat Indonesia kerja di sini tak ada masalah pun Kita okey je lah Okey je? Okey je tak ada masalah Memang kita jumpa setiap kerja sembang Boleh kita makan sekali tak ada masalah Mana-mana pendatang asing datang ke Malaysia untuk kerja pendapat saya Saya tak ada apa pun masalah Sebab bagi saya Kalau ada persaingan tu lebih baik Okey ni adalah soalan yang Bukan ada lagi tu Ada lagi tu Ada lagi tu So ni soalan Tentang Ayat Indun tu sendiri Diorang rasa tersinggung bila kita sebut diorang As Indun Diorang nak kita sebut Indun ataupun Indonesia So Pandangan abang Adakah Indun tu menghina diorang Saya Kalau pendapat saya Dia Dia depends kepada kita punya Kita punya maksud kita lah Kalau maksud kita hanya sekatan-sekatan lah Tapi Kalau kita hidup berkomuniti ni Kita kena jaga juga perasaan orang lain So kalau bagi diorang rasa benda tu ada sensitif untuk diorang Iskin apa pilih untuk diorang So saya rasa better kita tolerate lah Bagi saya kita tak menghina Sebab Perkataan Perkataan Indun ni Kita singkatkan pada Indonesia Perkataan Indun tu Okay Maksud abang rasa itu ada satu perkhinaan kah Atau tak Okay Asimilation Saya Tak ada apa pun salah Tapi kalau saya duduk di tempat Orang Indonesia Mungkin Dengar macam Tak apa sedar lah Macam satu perkhinaan juga lah Mereka tak faham sebenarnya Indonesia tu Kita pergi Indun sebab tu singkatan pada Indonesia Main dia Indonesia yang memainkan sentiment Indun yang berhina Okay kita Indun tu singkatan Indonesia So tak ada hinaan dekat perkataan pun Okay Bagi mereka memang diorang tak suka dipanggil Indun Kenapa? Sebab diorang anggap benda tu Indun tu as a low class So as a Malaysian Kita panggil diorang Indun So adakah perkataan tu menghina? Kalau ikutkan kita tak tahu benda tu Kita tak tahu benda tu So kita cuma singkatkan je lah Daripada Indonesia jadi Indun So tak ada langsung terfikir nak hina diorang Kita tak ada langsung nak fikir nak hina diorang Tapi bila kawan-kawan saya yang mention Indun Saya selalu mention Dia orang lagi prefer So abang sendiri mention Indun ataupun Indun? Kalau dengan kawan sebab dengan kawan-kawan Tapi bila dengan mereka saya panggil Indun Makanan Indonesia? Abang pernah makan makanan Indonesia? Bakso! Bakso! Penyit! Abang ini suka bakso dan penyit Makanan indah daripada Indonesia? Indun mie Oh indun mie, okay Mi segera Abang pernah rasa makanan Indonesia? Pernah, bakso Bakso Saya suka makan makanan Indonesia Apa contohnya? Contohnya yang penyit Yang penyit Paling suka yang penyit Bakso, batu pecah leleh Last soalan Kata-kata positif untuk rakyat Indonesia Kata-kata positif? Okay Saya sebagai seorang Malaysian Saya berharap agar hubungan Persaudaraan di antara Malaysian Dan juga Indonesian Bertambah Kukur dan lebih baik lagi Di masa kini dan juga masa akan datang Amin Amin Di dalam satu rumpun Nusantara Jadi Kenapa perlu berlepuh balah-balah Kita Kena sama-sama lah Untuk memajukan Nusantara kita ni Indonesia ni dia Ada yang bagus Contoh dia orang ni banyak lah Ulama-ulama kan Dia orang ni Dan Dia orang ni Kalau dia orang ni seorang yang intelijen Dia Kalau duduk di negara luar pun Dia orang antara yang Dalam universiti pun Dia orang antara yang pandai lah Daripada sudut tu Berbanding dengan orang Malaysia Tapi Itu yang positif dia lah Dia orang ni Seorang yang bijak lah Bijak-bijak berniaga Bijak daripada Dan rajin Itu yang daripada sudut positif lah Okay Kata-kata positif yang terakhir Untuk rakyat Indonesia dekat luasan Yang menonton Channel ni Untuk rakyat Indonesia Pada semua sekali lah Kita ni serumpun Orang Melayu Indonesia orang Melayu Asal-usul kita pun Tak jauh beza dia Okay Indonesia dengan Malaysia Adalah serumpun Di mana Kebanyakan Agama Budaya Adalah Banyak persamaan Antara satu sama lain Jadi di sini Helo kita Mengelakkan Salaturahim Sesama manusia lah Terima sekali Selama Islam Kata-kata positif Kita serumpun And Kita Kita Banyak Persamaan So tak perlu Dekat internet Tak perlu lah Nak hating on each other Tak perlu nak claim Itu ni Sebab kita semua manusia Tak perlu ganjang-ganjang lah Tak perlu ganjang Malaysia lah Tak perlu ganjang Malaysia Tak perlu nak baling batu Kalau kita nak tengok bola So Anggap Semua benda tu Sebagai satu Professionalism Dan juga Bersifat kemanusiaan Alright Dapat 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 Meraihkan Perbezaan antara kita Dan juga Sama-sama lah Kita majukan diri kita Okay sahaja Ubah mentaliti bang Ubah mentaliti Ubah ke Tak payah gaduh-gaduh ke Mentaliti basically Sebab Air tu bola kan Kita kena hambat kan So So kita ada Pesanan ke Kita kena ubah benda ni Jangan berlarutan Kalau Kalau In term of Bola lah Ni specifically Suka bola Untuk sukan kan Untuk sukan Kepada semua peminat Bola sifat Indonesia Saya Saya Mengharapkan agar Peminat Indonesia Jadi lebih Professional Profesional Dalam menyokong Pasukan bola sifat anda Jika Sebab menang dan kalah Dalam Dalam perlawanan tu Adalah adat So kalau Kita kalah Kita terima dengan cara yang baik Kalau kita menang Kita raihkan dengan cara yang baik Demikinlah pandangan Rakyat Malaysia Kepada para TKI Bekerja Indonesia Yang berada di Malaysia Ramai sangat Orang Malaysia Yang baik Yang ramah Tidak pandang Sebelah mata Terkadang Terpengaruh Berita-berita toksin Berita-berita huak Yang berada di sosial media Yang ingin memprovokasi Antara kedua belah negara Intinya Marilah kita bijak-bijak Menyikapi Berita-berita Yang belum tentu Faktanya Yang belum tentu Konkret Buktinya Intinya Indonesia dan Malaysia Adalah jiran Yang akan saling Bahu-membahu Tolong menolong Dalam suka dan duka Hilangkan yang keruh Ambil yang baik Jangan lupa Tekan tombol Like, komen, dan subscribe Supaya saya lebih semangat Membuat konten-konten Edukasi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh